Jibril, datang untuk mengajari agama kepada kalian. Dari Umar bin Al-Khattab ketika kami sedang berada di samping Rasulullah pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya tanda safar, dan kami tidak ada yang mengenalnya. Kemudian orang itu duduk mendekati Rasulullah, menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi dan berkata, Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah bersabda, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, soum berpuasa pada bulan Ramatlan, dan berhaji kebaitulah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Orang itu berkata, engkau benar. Umar berkata, kami heran dengan orang tersebut, ia bertanya tapi ia yang membenarkan. Orang itu berkata, beritahukan kepadaku apakah iman itu. Nabi berkata, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Orang itu berkata, engkau benar. Kemudian ia berkata, beritahukan kepadaku apakah isan itu. Nabi bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Kemudian orang itu berkata, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat kapan terjadinya. Nabi menyatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Orang itu berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi bersabda, budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang kurang pakaiannya, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pergi. Setelah berlalunya waktu, Nabi berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Nabi menyatakan, itu adalah Jibril, datang untuk mengajari agama kepada kalian, hadis riwayat muslim. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga, hadis riwayat, etir mitzi nomor 2682.